Salah satu tanda keutamaan dari orang-orang soleh di zaman dahulu adalah mereka ikhtiarnya secukupnya tapi kemudian rezekinya berlimpah penuh berkah. Nah saya ingin mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan sedikit ke Saudi Arabia. Jadi kalau saya lagi ada di sana teman-teman saya tuh melihat orang Arab itu dibilang rajin enggak kemudian hidupnya santai kemudian kerjanya juga berangkatnya itu bisa jam 10 setengah 11 baru pada berangkat ke kantor itu pun santai. Intinya ya mereka kerjanya biasa-biasa saja jam 4 jam 5 udah ada di rumah udah pulang dari kantor menghabiskan waktu dengan keluarga itulah orang-orang Saudi gitu loh. Tapi Masya Allah teman-teman walaupun kerjanya santai rumahnya mewah mobilnya mewah dan banyak uangnya juga banyak emasnya dimana-mana Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Sampai kemudian saya melihat salah satu kuncinya adalah ketika azan berkumandang seluruh toko tutup dan mereka bergegas menuju ke masjid. Ya mereka enggak peduli ada customer atau tidak yang jelas mereka langsung menutup pintunya ya dan kemudian customernya pada sadar diri juga mereka langsung keluar dari toko dan mereka tidak takut kehilangan rezeki. Ya dan ternyata itu kuncinya orang-orang Saudi mereka mengutamakan kewajiban kepada Allah di atas segala-galanya. Dan tentu kita pernah mendengar sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kita menghampiri Allah sejengkal maka Allah akan menghampiri kita sehasta. Dan jika kita menghampiri Allah dalam keadaan berjalan maka Allah akan hampiri kita dalam keadaan berlari. Masya Allah. Dan inilah konsep berserah diri teman-teman. Jadi kita itu ciptaan siapa sih? Ciptaan Allah. Nah sekarang gini teman-teman. Kalau misalnya Anda menjadi seorang profesor dan kemudian mampu menciptakan sebuah robot yang bisa bergerak berperilaku seperti kita manusia. Apa sih yang kita harapkan dari robot itu? Mengikuti keinginan kita? Atau justru melawan keinginan kita? Mengikuti kan? Nah sekarang kalau robot itu ternyata melawan kepada kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya udah syukur dihidupin melawan lagi gitu kan ya? Untungnya Allah gak kayak gitu teman-teman sama kita. Pertanyaannya adalah selama hidup kita lebih sering mana? Mengikuti keinginan Allah atau mengikuti keinginan diri sendiri? Coba kalau sikat Allah seperti sikap kita kepada robot tadi. Mati kita semua di switch off ya kan? Maka sahabatku semuanya, Masya Allah kalau si robot yang kita ciptakan tadi mengikuti keinginan kita apapun yang kita mau dia mau kerjakan, kemudian dia nurut, dia melayani kita, dia menghamba kepada kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan pada si robot itu? Wah pasti kita sayang berkali-kali lipat pada robot itu, betul tidak? Nah maka salah satu kunci agar berlimpah rezeki adalah hidup kita harus berserah pada Allah. Maksudnya apa? Ketika Allah berikan kita masalah, ya harusnya kita terima. Selama ini apa? Yang kita lakukan adalah kita melawan sama Allah. Kita bilang, ya Allah salah saya apa? Kenapa kau berikan ini? Kan gitu ya? So mulai sekarang terima semua yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat teman-teman, Jika seorang ibu cintanya luar biasa kepada anaknya, Sedangkan ibu adalah dia yang melahirkan dan mengandung kita sebagai anaknya. Cintanya luar biasa pada anaknya. Nah maka sekarang bayangkan, ini Allah yang bukan mengandung dan melahirkan kita, Tapi Allah menciptakan kita dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, Yang senantiasa memberikan kita rezeki setiap hari, setiap saat. Maka cinta Allah kepada kita, Masya Allah, Melebihi cinta jutaan ibu kepada anaknya, Masya Allah. Maka mulai sekarang, Tunduk patuh mengabdi kepada Allah, Dan Allah akan berikan rezekinya kepada kita. Seperti yang Allah sampaikan, Di dalam Al-Quran, Barang siapa bertakwa kepada Allah, Meniscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Maka mulai sekarang, Berserah dirilah kepada Allah, Dan Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita, Dengan cinta dan kasih sayang. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbil Alamin. Al-Quran 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 Al